Teman-teman yang terkasih berjumpa lagi di channel Andreas Anggit Dalam video kali ini saya akan membahas tentang doa Bapak kami Doa Tuhan yang memang dihajarkan oleh Tuhan Tuhan sendiri Tertulianus menyebutkan bahwa doa Bapak kami merupakan ringkasan dari seluruh Injil Dan mungkin benar dan memang benar karena dalam doa Bapak kami kita menyebutkan atau mengaturkan tujuh permohonan Nanti akan saya bahas yang merupakan inti sari dari Injil itu sendiri Nah maka doa Bapak kami oleh Santo Thomas Aquinas disebut sebagai doa yang sempurna Karena merupakan ringkasan dari seluruh Injil Inti sari seluruh Injil ada di dalamnya Maka doa Bapak kami disebut doa yang sempurna Dalam doa Bapak kami kita mengenal ada tujuh permohonan Tiga permohonan pertama berkaitan dengan Allah sendiri Kemudian empat permohonan berikutnya itu berkaitan dengan harapan kita Sebagai manusia yang memohon pemeliharaan dari Allah sendiri Tujuh permohonan tadi berkaitan dengan tujuh frase ya Sangat dimuliakanlah namamu dan sebagainya Termasuk yang pertama dimuliakanlah namamu Nah apa yang dimaksud dengan dimuliakanlah namamu Sebenarnya ini bukan maksud ya Ini hanya sekadar penjelasan singkat Bukan dalam arti penjelasan menyeluruh Tapi saya hanya menjelaskan secara singkat Dimuliakanlah namamu Nah berarti melalui frase itu Kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan Dalam peristiwa Musa di semak-semak Tuhan mengatakan bahwa Namanya adalah kudus Nah maka kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan Nah hal itu tentu bisa dibujukan dengan Juga Memacu dari kita untuk menjadi kudus Seperti Allah kudus adanya Sempurna adanya Nah maka kita semua kan dipanggil menuju ke kudusan Nah maka kita diminta atau diajak untuk terus berjuang Untuk mencapai ke kudusan itu dalam kehidupan sehari-hari Kemudian juga datanglah kerajaanmu Melalui frase itu kita berdoa Gereja berdoa Agar Tuhan yang kita nanti-nantikan dalam air zaman Itu nanti ya benar-benar akan menaung kita Akan memberikan perlindungannya bagi kita Jadi gereja itu semacam berdoa untuk kedataan Kristus yang kedua Kemudian juga jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Contoh yang paling konkret itu Kita bisa meladan Bunda Maria Bunda Maria berhasil atau setia Menjalankan kehendak Tuhan Yang memang dilimpahkan kepadanya Jadi memang melalui frase ini Kita mengharapkan bahwa Kehendak kita disinkronkan dengan kehendak Bapak sendiri Nah maka kita dilatih Untuk mampu menjalankan kehendak Bapak Yang Bapak inginkan dalam diri kita terjadi Makanya Bunda Maria adalah contoh terbaik untuk frase ini Nah itulah tiga permohonan pertama ya Tiga permohonan pertama Selanjutnya empat permohonan berikutnya Pertama Berilah kami rejeki pada hari ini Dengan berdoa demikian Sebenarnya kita sudah Percaya penuh Kita menyerahkan diri yang penuh bahwa Allah lah sumber kelimpahan Nah maka Dengan begitu kita memasrahkan diri bahwa Kita tidak khawatir Tuhan pasti mencukupkan Jadi kita memohon Tuhan memberikan pemeliharaan kepada kita Tuhan berilah aku rejeki yang secukupnya pada hari ini Nah maka disitu kita menyerahkan diri kepada Allah sendiri Sang sumber kelimpahan Selain itu juga kita menyadari bahwa Makanan itu bukan hanya ya makanan secara fisik Secara rohani Secara jasmani Tetapi juga melalui sabda Allah Yang bisa kita baca dalam kitab suci Sehari-hari Nah maka dengan begitu juga kita dipenuhi dengan Makanan rohani yang menguatkan Kemudian Ampunilah Kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Kebutuhan pengampunan akan dosa Dalam gereja katolik Sudah terpenuhi dalam Sakramen pengampunan dosa Dan melalui sakramen ini kita dipanggil Untuk senantiasa membarui diri Meskipun dari hari ke hari kita Selalu berdosa Selalu melakukan kesalahan Tetapi Tuhan merupakan Tuhan yang mahablas kasih Sehingga Tuhan memanggil kita terus-menerus Untuk Mengakui kesalahan kita di hadapan imam Nah tentunya Kebutuhan akan itu semua Akan dipenuhi oleh Tuhan Kalau kita mengampuni lebih dulu Sesama kita Nah maka syaratnya gampang Ketika kita mau diampuni oleh Tuhan Maka kita juga harus lebih dulu Mengampuni Kesalahan Sesama kita Nah ini merupakan tantangan bagi kita ya Termasuk bagi saya sendiri Untuk belajar mengampuni Dari hari ke hari Karena Tuhan sendiri adalah Sumber kasih Sumber belas kasih Nah maka kita juga ditantang Untuk mampu berbelas kasih Kepada sesama kita Kemudian dua permohonan berikutnya Yang terakhir Kita memohon Perlindungan dari Tuhan Dari kuasa jahat Kuasa kegelapan Dari godaan-godaan Yang bisa saja Menjatuhkan kita Nah maka kita memohon Perlindungan Tuhan Kita memohon Tuhan Selalu menemani kita Sehingga kita Mampu menolak godaan-godaan itu Mampu terbebas dari Segala kejahatan itu Sehingga kita Dapat hidup Dengan damai Di bumi ini Nah maka Kedamaian itu kan Hal pokok Dalam kehidupan Nah maka Kita Memohon Perlindungan Tuhan Dan juga Kita berusaha Untuk senantiasa Menolak Godaan-godaan itu Nah maka Selesai sudah Dua bakal Menjadi doa yang Sempurna Yang mencakup Seluruh kebutuhan kita Di dunia ini Kebutuhan untuk Memuliakan Tuhan Kebutuhan akan Pengampunan Kebutuhan akan Sandang pangan papan Kebutuhan akan Perlindungan dari Segala kuasa Kejahatan Dan juga yang lainnya Nah maka Doa Bapak kami Adalah Doa yang Sempurna Seperti kata Santo Thomas Aquinas tadi Dan merupakan juga Langkaian Dari seluruh Injil Yang membawa Kedamaian bagi kita Kata Tertulianus Sekian video kali ini Semoga video ini Menginspirasi kita Untuk senantiasa Menengkatkan diri Kepada Tuhan Melalui doa Bapak kami Doa yang Paling Sempurna Terima kasih Terima kasih